Jadi kita akan lihat nanti beberapa contoh clinical trial yang mestinya perlu penyempurnaan-penyempurnaan. Tapi sebelumnya saya kira kita perlu melihat clinical trial itu sebaiknya seperti apa. Silahkan slide, ini saya akan definisi. Jadi clinical trial itu ada dibagi menjadi 4 fase. Clinical trial itu baru boleh dilakukan kalau sudah ada jaminan keamanan suatu obat atau suatu tindakan. Yang akan diaplikasikan pada pasien itu sudah ada jaminan keamanan yang diujikan dulu pada hewan. Kalau belum ada jaminan keamanan tentu juga jaminan efektivitas. Supaya pengorbanan pasien yang kita ujikan itu menjadi tidak sia-sia karena obat atau metode atau alat yang dipakai itu belum dibuktikan efektivitasnya dulu. Jadi oleh karena itu beberapa uji klinik yang dilakukan pada pasien tetapi belum ada keterangan efektivitasnya pada hewan uji atau sel-sel atau penelitian biomedik yang lain. Itu lalu menjadi kurang pas. Tentu ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama diujikan dulu pada orang sehat. Tentu ada kejualian. Berapa boleh saja langsung ke pasien nanti kita bahas. Kalau pada orang sehat itu menunjukkan bahwa bahan uji, metode atau alat itu menunjukkan adanya kegunaan dan minim risikonya maka bisa dilakukan kepada pasien. Dalam jumlah yang terbatas, pada skop yang terbatas, variasi pasien yang terbatas. Baru boleh dilakukan uji secara lebih luas fase 3 dan itu baru boleh diindarkan. Meskipun demikian, pengujian tetap saja dilakukan pada obat-obat yang sudah dipasarkan untuk melihat apakah memang dalam jangka panjang obat-obat itu tidak menunjukkan efek yang tidak diharapkan. Silahkan. Slide-nya. Hal-hal yang penting di dalam uji klinik adalah tujuan ini menjadi nyawa dari suatu uji klinik. Tetapi tujuan saja tidak cukup. Desainnya seperti apa itu nanti akan memberikan sumbangan yang sangat besar pada nanti kesimpulannya. Kalau desainnya salah mungkin kesimpulannya juga lalu menjadi sesat juga. Keterangan tentang obat atau bahan atau alat yang diuji itu harus lengkap. Jangan sampai dalam suatu uji klinik itu tiba-tiba tidak ada keterangan apapun tentang bahan yang akan diujikan. Hanya merupakan bahan yang dibuat oleh ini. Mengandung apa, hasilnya apa, efek sampingnya apa, tidak ada. Nah ini saya kira juga perlu menjadi perhatian kita kalau kita membuat proposal untuk suatu uji klinik. Demikian juga pasien yang akan dipakai untuk uji klinik itu juga harus jelas. Pasien itu mau direkrut itu kriteriannya apa, kriteriannya supaya bisa dimasukkan, jadi inklusi, atau sebetulnya sudah menuhi tetapi karena ada sesuatu maka tidak boleh dimasukkan. Jadi kriteriannya harus jelas. Juga harus ada di sana kriteria untuk pasien yang mana saja yang harus di-drop, tidak dilanjutkan. Jadi withdrawal kriteria itu harus jelas. Jadi kriteria-kriteria itu sebaiknya dalam suatu pengujian dan suatu proposal pengujian uji klinik itu harus jelas dicantumkan. Analisisnya juga harus jelas menggunakan analisis yang seperti apa, apa yang dianalisis. Pengukuran-pengukuran apa yang dilakukan untuk bisa dianalisis dalam mencapai tujuan, itu harus jelas. Semuanya itu tentu menjadi bagian dari etika penelitian agar hasil penelitian itu menjadi hasil yang bermanfaat bukan sia-sia. Jadi kita sangat menekankan di sini dalam etikanya, sangat menekankan pada hasilnya bisa dipercaya, menjadi sesuatu yang bisa dipakai untuk kesejahteraan umat manusia. Ini adalah dasar etika dari suatu uji klinik. Sudah dicoba. Terima kasih. Jadi desain penelitian yang termasuk dalam uji klinik, itu harus memuat beberapa hal seperti ini. Jadi ada subjeknya, kriteriannya harus jelas, jumlahnya harus jelas, jangan sampai jumlahnya berlebihan, tapi jangan sampai jumlahnya kurang. Karena jumlahnya 100 cukup, kenapa harus 115, dan 115 itu menjadi hal yang sia-sia. Tetapi kalau seharusnya 110, ya tidak boleh dikotik menjadi 90, karena adanya 90. Sehingga nanti kesimpulannya menjadi tidak bisa dipakai untuk suatu kesimpulan. Variable-variable yang akan diukur, itu harus jelas, disampaikan apa saja. Kemudian apakah ada subjek yang diberi placebo atau diberi ubat baku, nanti tentang placebo dan ubat baku kita teruskan, kita bicarakan kemudian. Harus ada randomisasi, harus ada pengacaan di dalam menentukan mana saja yang dapat obat baku, mana saja obat teruji, mana saja yang dapat placebo dan sebagainya. Apakah ada pembutaan, apakah pasien saja yang tidak tahu, obat mana yang dipakai, yang diberikan kepada pasien, apakah placebo atau obat baku atau obat teruji. Ini sebaiknya jelas bagaimana caranya mengacatnya. Kemudian desainnya seperti apa, apakah paralel atau open trial atau crossover design dan sebagainya. Kalau menggunakan crossover design, itu harus jelas, bosik periodnya itu masuk akal. Kalau obat tes setengahnya saja sudah tiga hari, bosik periodnya kok cuma seminggu, tentu tidak masuk akal. Bosik periodnya tentu menunjukkan bahwa tidak ada bagian dari obat yang masih tinggal. Itu pun tidak cukup. Karena apa? Jangan sampai ada efek yang lama. Jadi obatnya sudah tidak ada, tetapi efeknya masih ada. Sebagai contoh aspirin misalnya. Obatnya sudah tidak ada di dalam tubuh, tetapi efeknya masih ada. Nah ini bosik period harus memperhitungkan itu. Ada memperhitungkan adanya efek yang masih tinggal meskipun obatnya tidak ada. Jadi tidak boleh hanya semata-mata berdasarkan pada tes setengah dari obatnya. Tapi kita harus tahu dinamika obat itu seperti apa, lalu menentukan bosik periodnya. Apakah suatu trial itu hanya di rumah sakit itu, atau banyak rumah sakit, atau bahkan di seluruh dunia? Ini menentukan sekali desainnya seperti apa dan seterusnya. Dan ini harus jelas dinyatakan. Jangan sampai cuma dilakukan di Jogja, beberapa rumah sakit sudah dikatakan multisenter. Nah ini saya kira perlu dimengerti multisenter itu seharusnya seperti apa. Mestinya meliputi lingkungan-lingkungan yang karakteristik pasiennya itu berbeda. Baik karakteristik penyakitnya maupun individu, misalnya ras, misalnya. Jadi meliputi ras yang kampang dari banyak ras, misalnya. Silahkan. Jadi subjek yang akan dimasukkan, tadi sudah saya sampaikan, kriterianya harus jelas. Jadi apakah nanti masuk dalam kontrol, ataukah nanti masuk dalam cara memberikannya seperti apa, yang memasukkannya seperti apa, meranggungnya seperti apa, itu harus jelas tertera di dalam usulan penelitian. Silahkan. Meneruskan. Ini teruskan. Silahkan. Meneruskan. Jadi clinical trial yang berbagi menjadi empat ini, marilah kita lihat satu-satu secara cepat. Silahkan. Jadi fase satu clinical trial itu tujuannya sebetulnya adalah untuk melihat tolerabilitas orang pada ubat baru yang kita kira-kira itu. Begitu, ini kalau ubat itu sudah lama dipakai, misalnya, ya, susunannya, ya, komposisinya sudah lama dipakai, tentu fase satu tidak diperlukan. Tapi kalau sesuatu komposisinya itu hal yang baru, ya, misalnya, ubat yang terdiri atas ramuan tiga ramuan, misalnya, beras kecur, misalnya. Itu kan berasnya seberapa, kecurnya seberapa. Itu kan sudah diketahui selama ini aman-aman saja. Jadi fase satu tidak perlu dilakukan. Tapi kalau beras kecurnya lalu diubat, berasnya ketahiran, kecurnya kecur apa, itu, nah, itu lalu sudah berbeda. Dengan demikian, kalau mau kita uji, tentu harus dilakukan penulian pada fase satu. Jadi, lebih banyak untuk melihat tolerabilitas orang pada ubat baru yang akan kita pakai. Nah, perbausnya, ini bisa orang sehat, dan bisa juga orang yang sakit. Nah, tentu, ada titelannya yang perlu untuk orang sakit seperti apa. Yaitu, misalnya, orang sakit menderita penyakit yang belum ada ubat bakunya. Nah, ini bisa dipakai sebagai percobaan pertama. Fase satu prinsipnya adalah ubat yang pertama kali dipakai untuk manusia. Contoh penyakit tertentu yang belum ada ubatnya, sedangkan ubat yang mau diberikan, itu menurut penelitian awal, ini bisa menimbulkan kerusakan, menimbulkan gangguan kesehatan pada orang sehat. Nah, itu sebetulnya fase satunya pada orang yang sakit yang kita, apa, belum ada ubatnya tadi. Sebagai contoh, di fase satu, yang ubat yang baru ditemukan, dan cara kerjanya merusak pembuluh darah, untuk pembuluh darah pada kaker, nah, itu tidak bisa diberikan kepada orang sehat. Ini harus diberikan langsung pada pasien yang bilang kanser. Tentu, tidak semua pasien yang bilang kanser seperti itu. Kriterinya adalah, pasien yang kaker yang diberi ubat baku, tidak ubat lain, sehingga pasien kaker tadi, kalau digiarkan juga akan mati. Ya, maka itu bisa dimasukkan dalam fase satu. Silahkan menurut saya. Ini prosedur dari penelitian fase pertama, jadi seleksi dulu, untuk menentukan sehat bukan main sulitnya. Karena kita harus menentukan sehat itu dari dua kurang, fisik dan laboratori. Ada, ada saja. Kita sudah secara fisik, itu sehat, jadi klinis sehat, tetapi laboratori untuk sehat itu ternyata amat jelas. Pengalaman saya menyeleksi seratus orang sehat laboratori, fisik laboratori, itu bertemunya mungkin 25 atau 12 atau berapa. Karena apa? Karena kata-kata semuanya sudah baik. Eh, lho kok, ada, misalnya ada laboratori, sudah tidak sehat. Sudah semuanya baik, lho kok agilnya 11, tidak sehat lagi. Sudah semuanya baik, leimpositnya kok 11 ribu. Maka orangnya enggak sakit. Jadi, amat sulit untuk menentukan apa, mendapatkan orang sehat, fisik, klinis dan laboratori. Itu sudah selesai sih, baru dimasukkan, dan di informasi apakah mau menjadi problemis pada penelitian ini. Kemudian baru dilakukan bahan-bahan prosedur-prosedur berikutnya. Silahkan. Untuk, itu mau saya sampaikan beberapa contoh, di mana pada fase pertama orang sehat, ya pada orang sehat itu ternyata bukan gampang. Tadi saya sampaikan contoh dari orang sehat. Contoh yang berikutnya adalah pasien yang masuk di dalam fase pertama, itu ternyata mengalami nasib yang sangat praktis, tapi simpul akhirnya dapat diselamatkan. Apa yang diukur di dalam fase pertama, yaitu yang pertama melihat tolerabilitas jadi fungsi-fungsi fisiologis pasien. Tetapi tentu ada juga harus mengukur bagaimana identika dari ubat yang diberikan. Kalau ubat itu merupakan ubat kimia yang baru disinesis dan seterusnya. Jadi ada suatu, suatu parameter-parameter yang harus diukur, ya, identika dari ubat yang tadi. Bisa dilakukan pada orang sehat, bisa pada pasien. Silahkan, meneruskan. Jadi pada fase satu, pada orang sehat, untuk melihat parameter-parameter identika dari ubat, juga untuk melihat apakah ada efek pada calon ubat itu, investigasional medicinal product, dinamiknya, jadi pada sistem-sistem dalam tubuh seperti apa, pada sistem respirasi, sistem kardium maskuler, setelah pencernaan dan sebagainya. Kemudian juga untuk melihat tadi, kinetika dari ubat tadi, apakah efektif dusnya berapa kalau ada, media, media-nya berapa, dan seterusnya maksimalnya yang tertoleransi, berapa dosisnya, ya, ini parameter-parameter seperti itu yang dilakukan. Dengan demikian, akan perlihatan nanti bio-soliditinya berapa. Oleh kata itu, pada percobaan fase pertama, perhasilannya tadi bisa, setinggal 20 panjang atau lebih tergantung, waktu paruh yang ada di dalam, apa, di dalam, catatan pengungsian sebelum ini, dihewak. Dan ini kompensasi cukup besar untuk pasien, untuk fase satu ini. Karena kita tahan selama 24 jam, di dalam beratulium, diambil darahnya tiap 32 menit, di pasang kandul dan sebagainya, diikuti rekam jantungnya, diikuti respirasinya dan sebagainya. Perlu saya sampaikan bahwa pengungsian fase pertama ini, kita tidak boleh memandai sangat ringan. Semuanya harus disiapkan untuk kalau terjadi hal yang negatif, yang timbul pada keberian ubat, karena biasanya ubat bisa saja, diberikan kemoral, injeksi, atau intrafil, seberang-seberang, juga tergantung tujuannya apa. Pengalaman menunjukkan pada fase pertama, masalah, masalah, silahkan melancarkan prioritasnya. Ini yang dilakukan di Inggris tahun 2006, untuk suatu ubat, yang merupakan, merupakan antikodi, suatu sitokin, ini ternyata menimbulkan keadaan yang sangat tidak diharapkan, meskipun penelitian pada infan sebelumnya tidak menunjukkan keadaan ini. Kita lihat enam orang yang dipakai, enam orang volunteer, ini setelah diberikan ubat yang diteliti, ini, silahkan teruskan. Ini 9 menit kemudian, ini semuanya menderita, edit, miak-miak, halusnya, kemudian ini tema, lalu hipotensi, 12 sampai 6 belajar kemudian, ternyata subjek ini, sangat jelek kondisinya. Terjadi, 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 gagal pinjal, terjadi, terjadi, lalu segera dibawa ke ICU, kita bisa bayangkan kalau ICU itu jauh dari tempat kita melakukan treatment trial. Apa yang terjadi? Eh ternyata, recovery dalam 8-16 hari kemudian. Tentu, ini bukan treatment terakhirnya yang baik, karena bisa recovery, bukan, ini ICU-nya yang baik, yang menyelamatkan pasien treatment trial ini. Jadi, pengalaman yang seperti itu, saya kira, perlu kita antisipasi, kalau kita melakukan percobaan, meskipun percobaan itu hanya fase pertama, kemungkinan hal ini sangat besar, baik itu diberikan ke orang, apalagi kalau itu diberikan IDC, apalagi IDC-nya itu terang famous. Jadi, saya kira perlu berhati-hati, untuk supaya dalam menjalankan clinical trial, yang biasanya, obat itu sudah dipasarkan, itu juga banyak. Kita melakukan clinical trial, bukan pada orang sehat, tapi orang sakit, seharusnya meniangkan keadaan-keadaan untuk suatu keadaan yang tidak diinginkan. Terus ya, silahkan. Sepertinya, clinical trial yang dilakukan pada orang sakit, yaitu pada pasien, apa, pasien cancer yang belum ada obatnya, dan tahan pada obat yang sudah ada. Jadi, tidak mampu obat yang sudah ada itu efektif, jadi tidak efektif. Maka dilakukan perujian ini. Dan sudah diketahui bahwa, obat itu dapat merusak pembeluh darah, pada, apa, jaringan kanker. Dengan dunia, obat ini tidak boleh diberikan injeksi terakhir, itu sekadar boleh. Obat ini harus diberikan langsung ke pembeluh darah, yang menuju ke cancer itu. Jadi, teknologinya memang harus sudah sampai ke sana. Dan ternyata, aman-aman saja ini, ternyata ada pengurangan diameter tumor setelah diberikan dulu pada itu. Jadi, ini fase satu. Mengapa disebut fase satu? Karena obat pertama kali diberikan pada orang. Meskipun dalam hal ini adalah orang yang sakit, yang diterapi dengan subat yang diteliti. Silahkan teruskan. Fase dua, itu fase pertama, ada cerita yang menarik. Fase dua ini biasanya over trial. Jadi, pasien lalu diberi obat, dan kita terhitung, kemudian dilihat efeknya seperti itu. Tidak ada kontrol. Semua diberi. Lalu dilihat seperti apa, lalu diambil simpulannya seperti apa. Seleksinya, sekali lagi, periksa diikusi, eksklusi, kemudian withdrawal, harus jelas di dalam menentukan fase mana yang akan diambil untuk perjalanan ini. Silahkan. Teruskan. Jadi, bisa saja, ya, pasien lalu-pasien dua, ini, karena semua yang diberi obat, tentu tidak ada praktik, tidak ada harmonisasi, karena semuanya diberi obat yang diteliti. Tidak ada kontrol. Di fase dua. Kalau pada fase ini, menunjukkan hasil yang dianggapkan, lalu bisa dilakukan penelitian fase tiga, yang membagikan dengan kontrol. Kontrol itu tidak harus placebo. Kontrol itu bisa mempunyai paku yang selama ini diberikan. Silahkan menuliskan. Ya, jadi pada fase dua, berikutnya seperti yang fase pertama, juga fase tiga, bagaimana recruitment, seleksi pasien, kemudian lalu mengambil pomponsen, kemudian tergantung jenis. Fasenya, ya, kita bisa melakukan random, tapi fase dua tidak, ya, kemudian memberikan terapi, dan mengalami setelah terapi seperti apa. Silahkan, teruskan. Fase tiga, ini adalah betul-betul yang merupakan ucik milik, karena ada randomisasi, ada kontrol, ada pembanding, pembanding yang bisa plastiku, bisa merupakan paku pembanding. Subyeknya, tergantung dalam perhitungan subyek seperti apa, harapan operasinya seperti apa, harapan penipahnya seperti apa, jadi silahkan menghitung penghitungan subyek dengan kursus-kursus yang sudah Bapak-Ibu kenal dengan baik dari metodologi penelitian. Silahkan, teruskan. Jadi pada fase tiga, perlu ditekankan tujuan-tujuan itu apa, technical employee-nya apa, primenya apa, skundernya apa, saya kira kalau kita mencoba, bukan untuk menurunkan keadaan rumah, ya, critical employee-nya, primary care adalah menurunkan kematian, karena infarkt, karena stroke, dan sebagainya. Tetapi, critical employee-nya, bisa saja, melihat penurunan RTL, penurunan triglycer, kenaikan RTL, atau apa saja. jadi ini contoh, harus jelas, ya, critical employee-nya, subcredit employee-nya, harus jelas, silahkan, meneruskan. Ya, jadi ini tadi sudah kami sampaikan, silahkan, meneruskan. jadi, fase 3 critical trial, ini, dilakukan di banyak, negara, sebetulnya, lebih baik di banyak, negara, banyak tempat, yang menunjukkan, variasi, pasien, variasi penyakit, maupun variasi individu, jadi rasnya, bisa, ada ras moloid, yang dilakukan di tempat lain, untuk melihat, ada ras, negruin, ya, tidak banyak, untuk melihat, daripada ras, ras rasoin, dan seterusnya. Juga, variasi penyakitnya, ya, variasi penyakitnya, variasi penyakit, dengan, apa, apakah, kita berdaki, ya, sudah dengan komplikasi, atau, kita berdaki, yang masih ringan, sudah sedang, dan berat, dan sebagainya. Silahkan, meneruskan. di sini, obatnya harus jelas, keterangan obatnya harus jelas, serangga, obatnya harus jelas, musik periodnya harus jelas, tadi sudah saya sampaikan, musik period, tidak semata-mata, berdasarkan pada, tesnya, tapi berdasarkan pada, efek yang ada, apakah, ada, efek yang berbeda, setelah, obat itu, tidak ada di dalam tubuh, ya, jadi jangan sampai, setelah kita, cross-over, ternyata, efeknya masih efek, dari obat lama, yang menurut perhitungan klinitik, itu sudah tidak berada, di dalam tubuh, analisisnya juga harus jelas, menggunakan, yang seperti apa, yang tertutup, tergantung dari, desainnya, ya, silahkan, teruskan, ya, ini cross-over, ini paralel desain, ya, saya kira, di random, kemudian dimasukkan, mana yang masuk, obat baku, atau pasifu, mana yang masuk, apa, obat yang teruji, dan semuanya di observasi, dan dibandingkan, silahkan, ya, kalau prosunter, ya, tadi, ada, posik-pil, ini, tapi, saya bayangkan, bagaimana, kalau itu, pasien infeksi, atau mau di infeksi lagi, kan tidak, jadi, ini tentu tidak bisa, untuk semua pasien, kalau sudah di luarannya, untuk penyakit-penyakit, terdentu, silahkan, teruskan, ya, jadi, sebagai, kelompok, pembagi, memang, di dalam, namanya saja, SET, ya, Mice Control Trial, jadi, harus ada kontrolnya, harus ada kebaginya, kontrol itu, bisa, pas itu, bisa, berpaku, kontrol, yang berubah, prasipu, adalah, bahan-bahan, memang, diketahui, tidak, mempunyai, efek, permakurugi, ya, misalnya, amilo, gula, tapi, bisa saja, obat-obat, apa, bahan-bahan, yang mempunyai, permakurugi, tetapi, bukan, yang diteliti, misalnya, kontrol yang ditambil, misalnya, ini, juga punya efek, tapi, tidak, efek, yang diteliti, ini, bisa, ya, sedangkan, kontrol positif, adalah, obat, yang selama ini, sudah ditambil, bernefek, seperti, yang kita teliti, tadi, membaikannya, adalah, dengan, obat paku, masalahnya, adalah, secara hektik, kalau, obat, yang kita teliti, itu, lebih jenek, dari, bagu, apa, boleh diteliti, ini, tidak boleh diteliti, jadi, obat, yang boleh diteliti, itu, obat, obat, yang mempunyai, efek, lebih baik, dari, obat paku, kalau, ternyata, obat itu, berhitungan, lebih jelek, dari, atau, tidak, lebih baik, dari, obat paku, lebih baik, dari, dua, yaitu, efeknya, lebih besar, dari, obat paku, atau, efeknya, mungkin, lebih kecil, dari, obat paku, tapi, keamanannya, lebih besar, obat paku, nah, ini, bisa, jadi, harus ada, nilai positifnya, kenapa, kita, meneliti, obat paku, bisa, nilai positifnya, itu, berupa, efekasinya, kemajurannya, tapi, bisa juga, nilai positifnya, itu, dari, sisi, keamanannya, keamanannya, lebih besar, tidak, menimbulkan, efek samping, atau, efek samping, lebih kecil, dari, yang, sudah ada, ini, bisa, meskipun, efekasinya, lebih rendah, ya, jadi, di dalam, justifikasi, untuk, membuah, latar serangka, ini, yang, dilihat, ya, jadi, kami, CITI, selalu, mencermati itu, ya, efektifitasnya, efekasinya, lebih rendah, kok, diusulkan, tanpa, ada penjelasan lain, dan, tentu, ini, tidak bisa diterima, nah, tentu, ada penjelasan, bahwa, meskipun, efekasinya, lebih rendah, tapi, keamanannya, jauh, lebih tinggi, dari, bagian, yang tidak ada, jadi, saya, memasukkan, untuk bisa, diteruskan, pengujihan itu, silahkan, meneruskan, nah, sementara, kalau kita, menggunakan, kontrol, plasebo, ini, tidak, boleh, diberikan, untuk, hal yang tertentu, coba, kita, bayangkan, plasebo, bagian yang kita, berikan pada, untuk, kontrol, pada infeksi, tentu, ini, sangat tidak, entis, tapi, kalau, untuk, terapi, hal-hal yang, sepertinya, subjektif, bisa saja, misalnya, untuk, jadi, pada, apa, sama, pada, apa, yang, di, derajat tertentu, ini, boleh, menggunakan, plasebo, tapi, kalau, jadi, hampir, operasi, kok, diberikan, plasebo, ini, tidak, entis, jadi, plasebo, itu, memang, boleh digunakan, tapi, untuk, hal-hal tertentu, untuk, hal-hal tertentu, lain, sangat, dilarang, untuk, memberikan, apa, plasebo, silahkan, teruskan, jadi, ini, penggunaan plasebo, ya, untuk, melihat, apakah, memang, efek, pemerintusan, kebetulan saja, atau, terjadi, karena, memang, faktor empatnya, ini, kenapa, kita menggunakan, plasebo, tentu juga, untuk, nanti, menghindari, adanya, kompulsi, yang, salah, ya, karena, faktor-faktor, yang sifatnya, subjektif, itu, masuk, di dalam, menentukan, hasil, dari, efek, kebetulan, yang kita, teritih, akan, perlu, di, bandingkan, dengan, kalau, diberikan, berbaku, atau, apa, diberikan, plasebo, itu, apakah, itu, terjadi, tentu, tidak, boleh, untuk, penyakit, penyakit, tentu, silahkan, jadi, plasebo, tidak, kulit, untuk, berapa, penyakit, tentu, tergantung, apa, terancar, penyakit, yang diteliti, ya, kemudian, juga, plasebo, menyalai, 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 dikatakan, bahwa, pasien, itu, akan, mendapat, pelayanan, terbaik, kok diberi, pas ibu, nah, ini, berarti, tidak cocok, jadi, tidak, itu, itu, karena, pas ibu, jelas-jelas, tidak punya efek, tapi, kok, kita berikan, pada pasien, yang kita, hanya, mau, mengetes, umat lain, ya, jadi, mengorbankan pasien, dengan, oleh, karena itu, banyak sekali, yang menentang, penggunaan, pas ibu, oleh, karena itu, pas ibu, sekali lagi, hanya, belum diberikan, dalam keadaan, yang sangat terpaksa, dan, tertentu saja, kalau pas ibu, obat baku, tertu, yang diberikan, sebagai, pembanding, adalah, obat baku, bukan, pelas ibu, silahkan, nah, ini, fase 4, jadi, biasanya, kita lakukan, pengujaan-pengujaan, di rumah sakit, untuk, obat-obat, yang sudah, ada, ini, sudah masuk, dalam fase 4, ya, yaitu, melihat, apakah, di dalam, pemakaian, pada, orang-orang tertentu, ada efek, yang tidak, diharapkan, dan, sebagainya, dikatakan, fase 4, ya, karena, sebetulnya, masih, ujik diri, tapi, sebetulnya, untuk melihat, tata, yang logika, pada, masyarakat, untuk, pemakaian, batu, jadi, sebetulnya, lebih, ke arah, safety, stati, silahkan, ini, apa, yang selamanya, 6 bulan ini, saya, itu, saya, ternyata, saya, itu, sendiri, saya, tahu, si bu, saya, itu, sendiri, berapa, dalam, 6 bulan itu, ternyata, menurut, pengamatan saya, klinik terakhir, itu, 45, ya, non-trial, tapi, klinik, itu, lumayan, banyak, 211, ya, biomedis, pada, enjimel, 46, biomedis, pada, jaringan, dan sebagainya, itu, lumayan, banyak, 70, lalu, penelitian, peralatan, dan gisi, dan sebagainya, itu, 100 lebih, ini, terlalu besar, hari, ini, makanya, setelah yang kami mengusulkan, ada, lain, yang, itu, cukup besar, ini, tampak, penelitian, dan keparmasian, itu, 42, ada, penelitian, yang terkait, dengan, secara dan agama, lupa, ya, ada, lima, di, totalnya, di dalam, 6 bulan, ini, ada, 823, penelitian, yang harus kita, kita, uniki, uniki, kita, cerimati, ya, prinsip kita, suatu, penelitian, yang masuk, di komisiatik, yang, setetis, tentu, akan keluar, ini, berkira, yang belum etis, bagaimana, supaya jadi etis, maka, kita tidak pernah, menolak, penelitian itu, untuk kita, rekomendasikan, tidak, boleh dilaksanakan, kita, anjurkan, untuk, 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 ini, contoh, proposal, yang masuk, di komisiatik, yang kita, bahas, dan ini, multi-sector, ini, jelas, semuanya, sudah dipakarkan, jelas, sesuai, dengan, kaedah, kaedah, GCP, ya, politik, yang terakhir, jadi, politik center, untuk suatu, tempat, kombinasi, ya, kemudian, dipakai, untuk, panitam, minum pausen, ya, ini, yang mau dilihat adalah, apakah ada efek samping apa, jadi, sebetulnya, ini adalah, si, ini, fase 4, tapi dikatakan fase 3, B, ya, tidak jadi masalah, ya, adverse effect, atau serious adverse effect, atau, adanya perubahan, dari, fungsi kisi logis, ini dicatat semuanya, hematologis, kemudian, chemistry, dari darah, dan sebagainya, ini dilihat setelah, kemudian, seberapa lama, silahkan teruskan, ya, jadi, kalau kita lihat, kita cek, ini, ya, ini semuanya masuk, ini, di dalam kompuster ini ada, infusif kriteria, ekologi kriteria, screeningnya seperti apa, ya, treatmentnya seperti apa, jadi caranya, dan sebagainya, mode interventionnya, jadi seperti apa, ya, kemudian ada, maksudnya, mode of intervention, human animal itu adalah, dasar dari pemakaian penelitian itu, ada penelitian yang terdahulu, yang dimasukkan, nanti ada contoh lain yang, tidak ada, apa, orang yang tetap penelitian yang sudah dilakukan, tiba-tiba, lalu ada, mau meneliti itu, saya kira itu perlu diperbaiki, ya, jadi, ada, evaluasi kriteriannya seperti apa, kalau efekasinya, kalau aman kriteriannya seperti apa, itu ada di sana, jadi, safety parameternya seperti apa, ada aktivitas, jadi, jadwal yang jelas, selesainya, kapan, dan seterusnya, ya, keterangan tentang, investigational medicinal product, itu jelas, ya, jadi, susunannya seperti apa, ini, kayaknya seperti apa, sudah di uji, apa saja, hasilnya seperti apa, itu, ditahu di situ, jadi, kita sangat mudah, untuk menerisik, apakah, usunan di sini, layak atau tidak, ya, kemudian, juga, termasuk, ini, investigational, jelas dicampurkan, semua pengalaman, apakah, kalau beripat, apa, apa, terkepandang, gitu, jadi, tanda orang yang, sering meneliti, tentang penyakit jiwa, kok, ibar-ibar, meneliti penyakit anak, ini, kita tahu, dia dipertahankan, bagaimana, pengalaman, yang untuk, meneliti, hal yang, yang, terdikinya, jadi, terkiripatnya, itu, jelas, di dalam, apa, usulan itu, jelanya, yang kedua, itu, ada usulan penelitian, untuk meneliti ekstrak, sesuatu ekstrak, pada fungsi, sesuatu fungsi, pada pasien, objektifnya, mengetahui, perbaikan fungsi, pada pasien, yang setelah diberi, ekstrak tersebut, tapi, masalahnya, tidak jelas, ekstrak itu, ekstrak air, ekstrak metano, ekstrak, metano, atau ekstrak apa, tidak jelas, jadi, itu, perlu kita, kita selainkan, untuk berbaiki, jadi, mestinya, jelas, bagaimana, ekstrak itu, ekstrak apa, dibuat, di mana, korjantratinya, seperti apa, dan seterusnya, tidak ada dasar, diterangkan, keamanan ekstrak itu, jadi, pentingnya sebelumnya, di hewan itu, seperti apa, di manusia, seperti apa, ada scattering, tapi, pentingnya itu, justru, pernah bukan, karena, pentingnya pada manusia, menunjukkan, hal yang diganti, pentingnya, hewan-hewan, keamanan ini, dan, situasi-situasinya, belum akan, dicantumkan, silahkan, kalau kita, lakukan, cek, ini, yang kita lakukan, ya, inklusi, eksklusi, krimitiranya, ada, tapi, screening, tidak ada, dikumpannya, seperti apa, jadi, penelitian, pada, hewannya, juga, tidak ada, yang, kalau itu, tidak ada, yang dicintang, yang ada, ya, mental analysisnya, ada, tapi, evaluasi kriteriannya, tidak ada, ya, safety, kriterian untuk, mengatakan itu, aman dan sebagainya, tidak ada, ya, ada, lain-lain, ada, ya, tapi, sekali lagi, keterangan tentang, yang akan diteliti, misalnya, ubat apa, itu dibuat oleh pabrik apa, ya, mesinnya ada, dan itu, yang mau buat, itu harus menenai kriteria, good, manfaat, teri kodak, ya, dari, kalau laboratorium, laboratoriumnya, harus, good, laboratorium, praktis, ada, di sana, jadifikannya, itu, saya ingin, kita, harus, termahdik, dalam, kita, mengusulkan, penelitian-penelitian itu, juga, di sana, ada, di sikit terbusu, jadi, terangin, tapi, skadalnya ada, ya, stiknya ada, tetapi, di dalam tim itu, tidak ada yang sudah, punya, ccp, ya, ccp ini, tidak ada yang tidak ccp, ya, jelas, jadi, sesuatu yang harus, kita, ambilkan untuk ccp, dulu, baru ccp ini, ya, silahkan, teruskan, jadi, perbaikan-perbaikan, yang kita, sampaikan, adalah, keterangan tentang, ekstrak apa, dibuat oleh siapa, harus memiliki material, ccp, gmb, ya, atau, dalam pasar jawanya, seimbang ini, di dalam, bedoksi ubatan dengan benar, data keamanannya, juga perlu disampaikan, ya, kompetensi, keteliti, ya, parameter yang dihubur, cara analisis, dan sebagainya, ini sudah kita sarankan, untuk diperfeksi, silahkan, dan, jelas di dalam, ccp, yang pernah, kita, sampaikan, bagaimana, bapak-bapak, dari guru, yang baik, melalui, apa, kursus, ccp, di, dokteran sini, atau di Jakarta, atau di mana, terjelas bahwa, komponennya, adalah, good protocol, good protocol, yang harus baik, yang lainnya, tidak termasuk, kita bicarakan di sini, jadi, good prosedur, dan, fasilitas, budgetnya, harus ada, ada yang monitor, ya, sponsor, biasanya, kemudian, yang, review, keputinan itu, harus baik, jadi, komisi etiknya, sebaik, atau komisi etiknya, tidak qualified, ya, tentu, tidak bisa dipercaya, ya, jadi, mari kita, dukung, vis etik, supaya, apa, review-nya itu, benar, itu, nyambut galenya, benar, dan, regulaturnya, jadi, saya hanya akan, dua ini, ya, good protocol, ini, penting sekali, dalam, melaksanakan, penelitian, menjaga, dengan baik, silahkan, ya, jadi, protokol yang baik, itu, tentu, ada, ini, komponen-komponen, yang, benar, jadi, reasoningnya, harus benar, ya, backgroundnya, apa-apa, menjadi, itu, harus benar, secara, ilmiah, bagaimana, produk, yang akan diteritik, itu, diurahikan, kemudian, tujuannya, harus jelas, ya, tujuan, pentingannya, apa, sebetulnya, apa, dan seterusnya, desainnya, harus benar, sesuai, dengan, apa, yang akan diteritik, kriteria, subjeknya, ada, inclusive, exclusive, kriteria, withdrawal-nya, harus jelas, ini, dua ini, kadang, tidak ada, tapi, ini, ada, kadang-kadang, withdrawal-nya, ada, dikira-nya, kalau, saya, ikut, sepatu jarak, itu, mau dianalisis, boleh apa, enggak, tergantung dari, maka, yang akan diukur, dan sebagainya, kemudian, sampel saiznya, harus, diisi nebel, ya, jadi, mengapa, kalau kita pakai, 100, mengapa 110, mengapa cukup 20, itu, harus jelas, dasarnya, tentu, ada, dari patoan-patoan, yang ada, ya, dari rumah kita yang ada, ya, apakah dalam organisasi, pengajaran kepada, ini, harus disampaikan, mengapa ada, mengapa tidak ada, silakan, ya, bagaimana, data kolektif, ya, jadi, metodenya, terus dunia, langkah-langkahnya, untuk mengambil data itu, seperti apa, mengambil variabel, seperti apa, apakah mengambil darah, dari wilayah BG, atau wilayah, yang lain, ya, atau darah, dari, jari, ya, dan sebagainya, ini harus jelas, disini, data kolektif, itu, yang pentingnya, juga harus jelas, bagaimana, data itu, ditabulasi, disimpan, lalu, siapa saja, yang bisa akses, dan sebagainya, terus jelas, menganalisisnya, dengan, kumus-kumus apa, ya, sesuai, kan, ya, jangan-jangan, data-data, yang sifatnya, apa, bukan, terbal, ya, yang sifatnya itu, data itu, sebenarnya, merupakan, suatu, data, apa, apa, konfeksi, ya, misalnya, ya, itu, kalau dia, abis-abis dengan alfa, misalnya, itu, itu, tidak sesuai, ya, dan parametri, data, kok dinilai, di, 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 si, di, jadi, saya, saya, kita perlu, e-hkortis nanti, tadi, sudah saya sambilkan, jadi, sudah selesai, ya, di, reporting, dan sebagainya, saya, sorry, tidak ada, di, tapi, tidak, tidak salah, tidak, tidak, Oh ternyata, sudah saya, ya kan? Jadi kalau menimbulkan kemampuanan, saya selalu kata-kata, Pak Tidak, terima kasih, Pak Tidak. Terima kasih, Pak Tidak, Pak Tidak. Ada hal yang mungkin masih mengajar, nanti saya tanya-tanya, Pak Tidak, saya sedikit, saya sedikit, saya sedikit paham, oke. Terima kasih, Pak Tidak. Terima kasih, Pak Tidak. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit sebelum istirahat, silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin memberikan komentar. Atau usul perbaikan, itulah, paling tidak. Ya, silahkan. Mohon penjelasannya kepada Prof. Matijan. GCP dikatakan baik untuk uji klinis, Prof. Jadi, mohon bagaimana, seberapa besar kepentingannya apabila GCP harus dimiliki atau tidak dimiliki oleh peneliti yang di luar uji klinis. Terima kasih. Di dalam GCP itu kan sebetulnya dibahas tentang bagaimana meneliti dengan baik. Jadi, ini tentu karena saja good clinical practice, jadi ini kaitannya dengan uji klinis. Bagaimana kalau di luar uji klinis itu apa diseratkan untuk itu? Nah, tentu tidak. Kalau itu penelitian laboratorium, ya perlu ada good laboratory practice, di situ ada sertifikatnya. Misalnya. Tapi ini belum kita berlakukan kan, yang GLP untuk penelitian laboratorium kan belum. Tapi paling tidak, GCP ini sertifikatnya, jadi sertifikat tidak menjamin sebetulnya. Tapi ini kan resminya saja. Orang yang sudah ikut GCP, belum tentu kualitasnya lebih baik dibanding yang belum ikut tetapi mendalami. Tetapi bagaimana kita mau tahu bahwa seseorang peneliti itu paham tentang uji klinik dengan baik. Kalau tidak ada keterangan, itu keterangan itu sebetulnya hanya untuk melihat bahwa paling tidak pernah merungok ke keterangan tentang, pernah mendengarkan keterangan tentang hal-hal yang kaitannya dengan uji klinik. Tapi sebetulnya itu tidak mutlak menjamin bahwa kualitasnya yang sudah ikut GCP lebih baik tidak, itu tergantung masing-masing. Mohon dimaklumi, ya itulah. Terima kasih. Nah, apakah saya belum pernah, jadi usulan saja sifatnya, mungkin ada semacam, apa ya, entah itu perhatian kalau menyamakan persepsi, atau mungkin saya belum pernah hadir, mungkin kalau sudah ada perhatian penyamaan persepsi. Khususnya untuk dikeperawatan atau PPK terkenalisi, jadi kalau terkait dengan penelitian itu lebih cenderung ke sosial, sosial atau kalau dikeperawatan tetap psikososial itu memang lebih banyak kita laksanakan. Nah, sehingga untuk mengatakan apakah ini penelitian itu eksperimen atau kuasit eksperimen, itu kadang-kadang ada satu perbedaan di sini. Nah, sehingga dia memantapkan kita penelitian, apakah ini kadang-kadang eksperimen atau kuasit eksperimen, itu mungkin ada penyamaan persepsi mungkin lebih ke depannya. Usulan saja. Itu, semuanya. Komisi Etik berusaha untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan penelitian yang bermacam-macam tadi, diantaranya adalah penelitian yang terkait dengan public health. Waktu itu, yang kemarin itu, waktu Prof Torres itu datang, saya menyampaikan penelitian tentang mengukur penis waktu itu. Mungkin ada yang ikut, karena ada proposal penelitian untuk mengukur penis orang Papua. Itu, itu salah satu contoh yang saya masih ingat saya sampaikan, karena waktu itu saya mereview penelitian yang seperti itu. Jadi, kita ke depan akan selalu berusaha untuk semua jenis penelitian kita usulkan untuk ada updating-updating, supaya kita semuanya menjadi penelitian yang baik dalam bidangnya masing-masing. Saya kira itu ya, beti tambahan saya. Kemarin itu kami mendapat, ada proposal dari Fakultas Kehutanan, dia mengisolasi bahan dari hutan yang di Gunung Kidul, dia menguji untuk efeknya sebagai larvisida terhadap larva kuleks. Terus kemudian parasit memang sudah punya komitmen, sejak bulan kemarin semua penelitian harus melalui komisi etik. Nah, itu sehingga mengejutkan berbagai pihak, termasuk peneliti-peneliti dari luar, ya termasuk yang dari kehutanan tadi, dia dihadapkan pada deadline dari dikti atau di bawah itu harus nanti ada monitoring pada bulan ini. Sementara kalau menunggu dari komisi etik, tentu saja nanti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal itu tidak bisa secepatnya turun. Terus kemudian akhirnya dia mengundurkan diri untuk melakukan penelitian di parasitologi, karena kami wajibkan untuk melalui komisi etik dulu. Jadi tolong, ya makasih. Tetapi penelitian-penelitian yang terkait dengan nyamuk dan sebagainya, yang nanti akibatnya itu pada manusia, itu juga tidak urung menjadi kewajiban komisi etik. Jadi prinsipnya komisi etik itu mereview penelitian-penelitian yang terkait dengan kesejahteraan manusia. Jadi termasuk pangan itu banyak yang masuk ke komisi etik. Jadi penelitian pangan yang memberikan makanan itu kan sebetulnya sudah tidak ada masalah. Tapi ternyata itu juga masuk ke komisi etik dan kita review dalam kaitannya dengan apakah bisa digunakan nanti untuk manajemen penyakit. Masalahnya itu, pangan-pangan yang disulkan untuk manajemen penyakit. Jadi sampai sekarang komisi etik bertanggung jawab pada proposal-proposal yang melibatkan manusia sebagai subjek uji dan hewan sebagai subjek uji. Sekarang mungkin definisi hewan itu yang perlu di, apakah larva termasuk hewan atau apa. Saya kira belum ada seperti itu harus lewat komisi etik dan sebagainya. Tapi kalau nanti menyangkut penggunaannya itu, menyangkut kesehatan manusia, tentu sebaiknya itu direview oleh komisi etik. Mohon dimaklumi komisi etik itu isinya bukan malaikat-malaikat yang tahu segala-galanya. Jadi kami kalau memang tidak mampu mereview karena kealian kami, kami akan mendatangkan konsultan untuk masalah itu. Terima kasih. Terima kasih.